50.000 makan kenyang di Indomaret, bisa dapet apa ya? Karena uang di dompetku sisa 50.000, jadi aku gak pengen beli snack dulu. Aku pengen cari yang bisa makan kenyang. Artinya tempat pertama harus beli mie dulu. Hmm, tapi gimana kalau kita ubah mie-nya jadi makanan Korea? Kalau makannya dicampur sama tokpoki enak kali ya? Oke, kalau beli dua ini kayaknya uangnya masih cukup deh. Langsung kita masak yuk, pertama rebus mie-nya dulu. Aku kira tuh isinya bakal banyak dan ribet, rupanya cuma dua. Ini tinggal potong-potong aja toknya, terus dicampur sama saus gochujangnya. Tinggal tambahin air 120 ml, terus diaduk-aduk deh. Kalau udah kental, masukin mie yang direbus tadi dan dicampur bareng. Waduh, ini rupanya porsinya jadi banyak banget guys. Yuk, coba yuk. Hmm, rupanya enak banget, saus gochujangnya gak terlalu pedes kok guys. Dan rasanya ada manis dan asumnya dikit. Koknya juga empuk dan lembut banget, gak kalah sama yang di restoran-restoran. Next, kita coba makan apa lagi ya? Padahal aku udah sering beli ini loh. Cuman kok yang kali ini beda ya? Apalagi pas udah buka boxnya. Kok beda ya sama botol-botol yang udah pernah aku beli? Masalahnya tuh aku bukan baru beli sekali dua kali. Aku udah repurchase ini terus. Apalagi kulit mukaku ini lagi banyak banget bekas jerawatnya. Pas aku cari tau lagi, rupanya ada tulisan Special Anniversary Edition. Kalian bisa tebak gak ini serum apa? Kuncinya, skin care the best untuk bekas jerawat. Part 2, rela bayar sejutaan tapi disuruh bikin makanan sendiri. Setelah selesai cartridge yang pertama, kita ganti ke cartridge yang kedua. Kita dikasih bumbu-bumbu dapur gitu dan kita bakal mainin kayak game gitar hero yang dulu aku mainin di PS. Kita harus ambil bumbu yang sesuai sama yang muncul di layar. Sumpah ini malah bikin panik. Tapi gak sampe situ, kita tuh noklu gak tau ini bakal diapain. Rupanya kita disuruh chopper pake alat yang mereka kasih. Rupanya bumbu yang tadi kita udah chopper itu dipake beneran buat makanan yang bakal kita makan. Yaitu soto betawi. Kita juga dikasih roda, itu isinya daging sapi sama sum-sum tulang. Dan ini enak banget. Kita dikasih PR buat nebak makanan apa yang bakal kita makan nanti. Ini guys makanannya dan coba tebak. Ini tuh gado-gado. Next, kita lanjut ke cartridge yang ketiga. Di dompetku cuma ada uang 100 ribu tapi harus kasih makan sekeluarga. Eits, jangan meragukan jiwa pemburu diskon Clara. Bisa kok. Nih aku dapetin ini, satu set cuma 98 ribu. Udah dapet makanan, gua berempat lagi. Sini-sini aku kasih tau caranya. Belinya di Travelokaid. Soalnya disana banyak banget promonya. Nih aku kasih promo 70% up to 50 ribu tanpa minimum payment khusus pengguna baru buat kalian yang pake kode ini. Dijamin buat kalian yang selalu butuh punya kayak aku, bakalan tenang, tenang, senang. Ada yang bisa tebak gak ini es krim rasa apa? Dibawanya jauh-jauh dari Singapur loh. Tapi aku seneng banget. Aku udah gak usah jauh-jauh lagi ke Singapur. Soalnya udah ada nih, Dipi. Tau gak yang paling aku kangenin itu? Es krim mereka yang rasa durian. Soalnya cuma disini ada es krim yang terbuat dari mausan uang durian yang premium itu. Terus aku juga penasaran banget soalnya disini juga ada es krim yang rasanya alkohol. Tapi tetep cuma bisa dipesan sama orang dewasa ya. Yuk coba yuk. Es krim alkohol yang kupesan ini rasanya strong dan berasa banget. Soalnya pake 3-4% likur. Yang durian ini aku pesan ditambahin pake waffle. Rasanya tuh kayak makan durian asli. Benar deh ini kayak bukan es krim. Pokoknya kalo ke address ice cream, kalian wajib cobain alkoholik ice cream sama durian ice creamnya. Tiga jajan yang paling hits yang ada di pancoran Peak Extension. Yang pertama seafood omelette-nya. Tapi waktu aku dateng yang oyster omelette udah habis. Jadi aku pesen yang cumi. Menurut aku rasanya ini rasa Thailand banget. Ada rasa asem dan segernya. Yang kedua ada juhi pangli. Ini tuh juhi yang dibaka dan dikasih saus cocolan. Menurut aku rasanya gak samis juhi yang biasanya. Dan ini makannya harus pake saus cocolannya ya. Yang ketiga es goyang. Ini aku beli yang pake kacang tanah. Dia rasanya enak banget. BTW sehari tuh aku banyak banget nge-milih yang gak cukup satu. Tapi aku harus jaga badan. Soalnya kerjaannya makan terus. Makanya aku juga harus rutin olahraga. Tapi biar maksimal harus pake ini. Ini tuh body treatment oil yang bisa kencangin kulit, ngurangin stretch mark, dan ngurangin lemak tubuh. Bisa dioles di double chin, perut, paha, sama lengan. Aku pakenya sebelum olahraga buat ningkatin produksi keringat aku. Nah kalo udah pake body treatment ininya rutin, terus jaga pola makan, tenang deh badan bakal tetep terjaga. Rela keluarin uang 1 jutaan demi makan pohon, cobek, sampe kabel casan. Udah pada gak asing lah ya ini dimana. Udah terkenal banget Daidu dan bikin aku penasaran. Kebetulan pas aku kemen dateng, ini tuh temanya lagi video game. Dan pastinya semuanya itu ada alut ceritanya. Kita dikasih tontonan dulu sedikit. Makanan pembukanya kita dikasih mereng. Yang pertama dirasain rasanya tuh manis, tapi ujungnya itu ada rasa rendangnya dong. Next, kita dikasih makan pohon yang daun-daunnya bisa dimakan. Dan aku udah curiga emang sama Lilin yang daya tadi udah ada dari dateng. Rupanya ini tuh sambal balado buat cocolannya. Kita juga lagi nyari kunci mobil yang ada di antara kaleng-kaleng ini. Dan rupanya di dalamnya itu ada roti isi tuna. Next, kita dikasih makan cobek. Ya rupanya ini tuh nasi liwet dan ada isiannya. Yang ini aku gak tau nama makanannya apa, cuma rasanya tuh kayak permen soda dan ini bisa nyala keren banget. Catridge pertama udah selesai. Sekarang kita lanjut permainan kedua. Beto martabaknya mana ya yang lebih enak? Hari ini aku mau cobain 3 rekomendasi martabak dari Tobi. Soalnya martabak di tempatku ini terkenal enak-enak. Nah, Tobi udah pesenin nih 3 martabaknya. Tiga-tiganya dipeseni rasa yang paling basic, colat kacang. Yang pertama, uh tebel banget dikasih toppingnya. Hmm, menurutku sih yang ini toppingnya gak pelit sama sekali, banyak banget. Oke, next. Yang kedua, yang ini sih toppingnya lebih sedikit. Tapi untuk urusan adonan, yang ini lebih enak. Nah, yang terakhir nih, mari kita coba. Yang ini bedanya tuh adonannya lebih wangi. Aku sampe gak bisa milih nih, tiga-tiganya enak banget. Nah, ketiganya adalah rekomendasi gofood buat menu martabak di antara juta menu martabak yang bisa ditemukan di gofood yang pasti ada promonya. Diskonnya bisa sampe 130 ribu dan gratis ongkir. Terus, selalu ada proteksi ekstra yang bakal pastiin makanan kamu tetep aman. Coba dong, kasih tau rekomendasi gofood apalagi yang aku harus cobain. Guys, aku ketemu Ciki ngebul berasep yang lagi viral ini. Iya, rupanya udah ada guys di pasar lama. Satu porsinya harganya 20 ribu. Isinya ada Ciki sama wafer steak, abis itu dituangin asep-asep gitu. Pada tau gak ini asep namanya apa? Ditambahin saus coklat sama seres. Saus coklatnya tuh langsung membeku guys saking dinginnya. Yuk, coba yuk! Buat rasanya sih gak beda sama Ciki biasanya. Cuman sensasi asepnya ini loh yang bikin enak, dingin-dingin gitu. Lokasinya ada di deket pintu masuk pasal lama. Guys, aku baru aja dapet bocoran si ke menu Starbucks yang enak banget. Nih aku kasih tau ya resepnya. Sebenernya aku kira tuh gak bakal ada menunya di semua cabang. Tapi pas aku datengin Starbucks deket rumahku, rupanya ada dong guys. Pokoknya kalian kalau mau coba bilang ke baristanya mau pesen double chocolate green tea frappuccino. Ya resepnya tuh ini guys, screenshot aja. Yuk, coba yuk! Oh iya, ini tuh salah satu cofimization Starbucks secret menu yang rasanya tuh aku banget. Soalnya aku gak begitu minum kopi. Dan rupanya ini udah dari store mana aja kok guys. Oh iya, kalian juga bisa dapet merchandise eksklusif dek Starbucks kalau pesen secret menu ala kamu. Tinggal bikin video kamu lagi pesen secret menu, terus upload deh ke TikTok. Jangan lupa cobain!